Sudah lama selalu menggunakan kacamata lantaran penglihatan matanya yang kurang tajam? Sebagai seorang penyanyi, Hediunus memang kadang ditutup harus memperlihatkan penampilan tanpa kacamata saat berada di atas panggung. Untuk itu, demi mendapatkan penglihatan yang bagus dan tajam tanpa menggunakan kacamata, kemarin penyanyi berusia 48 tahun itu tengah menjalani operasi lasik mata, di mana operasi membentuk lengkungan kornea mata yang bertujuan untuk bisa melihat normal tanpa kacamata selayaknya orang normal. Dan inilah kegiatan Hediunus saat menjalani operasi lasik mata. Hai good people, sekarang saya lagi mau mulai proses lasik karena mata saya nggak bisa lihat jauh. Ini sama dokter Bambang. Hai dokter Bambang, nanti kita mau mulai operasi lasik untuk penanganan mata kanan dan kiri saya. Nama sisapnya apa dok? Ini nama Mono Vision Lasik, ini adalah mereka untuk mereka-mereka yang khusus, di mana usianya sudah 40 tahun lebih, sehingga membutuhkan penglihatan jauh dan dekat. Dengan teknik ini, mereka untuk penglihatannya tidak perlu dibantu dengan kacamata jauh dan dekat, sehingga nyaman untuk mereka yang membutuhkan kebutuhan untuk penglihatan jauh dan dekat sekaligus. Saya masuk dulu ya. Seringkali, akhir-akhir ini seringkali terasa, kalau lagi nyanyi sih terutama, kalau lagi nyanyi kan kadang-kadang suka pengen ada pakaian yang memang kita harusnya, bukan harusnya lebih cocok kalau mau pengen kacamata atau nggak. Di beberapa event yang misalnya outdoor atau apa yang panas dan segala macam, kalau ada pakaian kacamata nempel di muka itu, kayaknya keringetan nggak nyaman. Melasik mata saya. Alhamdulillah, langsung di sini, minggu kemarin saya cek periksa mata, karena kan harus diperiksa kondisi kornea dan sebagainya. Minggu lalu dicek kesehatan dan sebagainya, kemudian kondisi matanya semuanya memungkinkan. Dan akhirnya tadi saya lesik, dan ya Alhamdulillah tadi sudah selesai. Saat menjalani operasi mata tadi, lalu adakah rasa takut saat menjalani operasi mata tadi? Belum pernah, ini adalah satu tindakan yang terbesar yang pertama kali dalam hidup saya. Dan ini juga kan berkenaan dengan organ tubuh yang paling penting yang mata. Terus tadi sudah pelaksanaannya, ternyata kalau dirasain cepat banget kok tadi, cepat banget. Deg-degan masuk juga. Deg-degannya mungkin pada saat lagi awal saya ganti baju, justru ganti baju. Karena itu belum pernah saya sama sekali cepat. Pada saat lagi di baju, pas masuk, ini ruang operasi sudah setelah, pas lihat dari tempat tidur, aduh, masuk ke mesin-mesin kayak gini. Gue belum pernah kayak gini gitu. Deg-degan kecil lah gitu. Tapi pada saat lagi ini penanggahan dari Dr. Bambang juga sama timnya juga keren banget. Bikin kita jadi lebih tenang. Setelah menjalani operasi, Hedi Yunus pun beberapa waktu ke depan juga harus menjalani masa pemulihan agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Seminggu sih idealnya sih seminggu. Cuman kalau misalnya memang tergantung kita, ya besok kan saya harus balik lagi ke sini, periksa lagi, lihat kondisinya. Biasanya sih kondisi psikis, mental dari tiap pasien, pasti beda-beda kali ya dok ya. Kalau saya ya mudah-mudahan lebih santai gitu. Tapi ya, tiga hari ini, tidurnya saya dikasih itu, dikasih kacamata yang kayak masker gitu. Supaya menghindari mata pada saat lagi tidak sadar untuk mengucek mata. Karena memang ini, memang ada sedikit ketidaknyamanan sih. Mudah-mudahan sih, nggak gatel ya. Karena kan ini hasilnya juga, ternyata di mata saya tidak berbekas, Alhamdulillah. Hai good people, oke terima kasih sudah mengikuti proses lasik saya pada hari ini. Alhamdulillah sekarang saya sudah selesai lasiknya, tinggal masa pemulihan untuk 2-3 hari sampai 1 minggu ke depan. Sekarang masih agak buram sih, tapi besok lusa udah terang banget. Sampai ketemu.